look so small, but if you put in a plate, it's so small also itu pasar tradisionalnya, ini gedung ayitamento, gedung pemerintahan itu juga, ini chartnya, gerejanya disini, dan ini towernya yang tadi kita naik ke atas cincin salut ya, ya, ya amin selamat pagi teman-teman, ini saya sekarang lagi jalan nih saya mau menuju ke Plaza Mayor disini dibilangnya saya mau ketemu sama teman, suami saya udah disana duluan, tadi saya pulang sekolah jadi saya agak terlambat, jadi ini bukan sekedar teman sih saya bilang ini sahabat kayak saudara, ya ini saya pertama kali ketemu itu waktu saya ke Irlandia jadi sahabat pertama saya, waktu saya tinggal di Irlandia dan dia ini orang Spanyol teman-teman, sekarang tinggal di Belanda dan kebetulan lagi pulang, lagi mudik ke Spanyol dia dari kota ini juga, dari kota Kasteon dan sekarang saya mau temukan sama dia dia sama pasangannya dan ada Nacho disana, nanti kita ketemu lagi disana oke ini saya sekarang menuju ke Plaza Mayor jadi di Plaza Mayor itu ada Mercado Centro dimana tempat saya biasa beli ikan segar atau daging segar dan ini ada Ayu Tamiento kayak kantor pemerintahan kemudian ada katedralnya juga disana disini banyak bar-bar teman-teman untuk sarapan, brunch, makan siang gitu dan ini apa namanya Nacho dia ada di ini ada di bar ada di salah satu bar punya teman kami disini jadi kita ketemunya disana teman-teman langitnya biru dan ini lampu-lampu apa Natal sudah mulai dipasang teman-teman oke, sekarang saya kesana dulu oke, sekarang saya kesana dulu teman-teman teman-teman, kita mau naik ke mau ajak teman-teman untuk naik kesini dan tower ini teman-teman ini sebenarnya belong ke katedral yang ini saya kecilkan ke gereja yang ini dan ini dibilangnya mungkin ini satu-satunya di Spanyol yang towernya terpisah dengan gereja makanya ini dibilangnya tower soltero disini karena dia terpisah dengan gereja biasanya tower-tower gini dia jadi satu dengan gereja teman-teman jadi ini mungkin satu-satunya di Spanyol mungkin ada tapi gak terlalu banyak saya kurang tahu juga karena terlalu banyak teman-teman gereja disini cuman ini dibilangnya tower soltero karena dia sendiri, berdiri sendiri sekarang saya masuk ke dalam dan nanti kita lihat bagaimana dalamnya ini pintunya teman-teman kita mau naik ke atas ke sana oke teman-teman kami masuk dulu bismillahirrahmanirrahim gracias mudah-mudahan kita kuat naik ke atas tuh cuman cuman berapa jengkal ya teman-teman satu dua tiga cuman empat jengkal tangganya kecil banget tempatnya dan gak ada lampunya jeninya gelap lampunya cuman dari matahari aja teman-teman ini mesin mesin jam menara ini mesinnya disini gede banget mesinnya ini kayaknya mesin tua deh gak ada apa ini mesinnya gede banget dan jamnya terhubung ini kayak ada kabelnya gitu teman-teman terhubung ke sana jamnya ada disana nanti saya tunjukin tuh ada suara lihat teman-teman tuh ke atas sekarang loncengnya bunyi dari sini jadi kayak ada belnya untuk bunyi terus nah cuh usil banget dan tadi itu yang untuk belnya di sebelah sana dan ini terhubung ke jam jamnya disini teman-teman saya tunjukin nah ini dia jamnya ini dia jam yang yang kalau dari luar nempel di manaranya menarik ini saya baru pertama kali masuk kesini sekarang kita naik ke atas ya teman-teman ternyata tadi itu kita belum sampai di atas ini pintunya mengingatkan saya dengan pintu rumah di tempat mbak putri dulu pintu dari kayu tua gini oke oke teman-teman ternyata belum ternyata belum sampai ke atas nacho bilang ini adalah penjara di sebelah sini toiletnya lalu ini toiletnya mungkin ini untuk untuk apa namanya untuk kakak tuh untuk kakak itu untuk ee itu lubangnya teman-teman ini untuk pipis kayaknya itu kayak katanya dulu ini penjara dan ini toilet penjaranya ini keramik-keramik jaman dulu nih dari tahun berapa ini 1374 oke ini teman-teman ini adalah penjara dulunya di sebelah sini naik lagi ya teman-teman ke atas oh iya saya tunjukin atasnya seperti ini lanjut lagi ke atas jadi saya lupa gak hidupin lampu karena tadi gelap saya jalannya pelan-pelan pada sebenarnya ada lampu di kamera saya lupa teman-teman oke the house of development oke wuhh kuncinya gede banget ini manual gak apa-apa ini pas oke oke jadi dulu loncengnya tuh pake manual ini sekarang udah pake mesin teman-teman ini sekarang udah diganti pake ini diganti pake kabel tuh ke atas kesana ini untuk membunyikan belnya kita lihat dari menara ini ke bawah dan ini katedralnya tuh kita naik lagi sekarang saya kira tadinya tuh kayak cuman apa namanya teman-teman kayak cuman tangga gitu sampe ke atas ternyata ada lantai-lantainya ternyata wah ini dia loncengnya ternyata besar saya kira tuh kecil tuh teman-teman ini ukurannya gede banget tuh ini bagian atas katedralnya diselah sana laut teman-teman itu laut militerania ini belnya ada berapa satu dua tiga empat tapi ini yang disini ada dua jadi saya hitung lima enam tujuh delapan ini bunyinya beda-beda dan ini juga jadi simbol yang beda-beda misalnya ada berita lelayu yang mana yang dibunyikan kalau ada festival yang mana yang dibunyikan gitu teman-teman kalau pas dia lagi bunyi dia tuh muter dari atasnya tuh muter ke bawah gitu sayangnya pas nyampe disini pas lagi gak bunyi belnya biar bisa lihat waktu dia muter balik muter muter gitu oke teman-teman saya naik lagi ke atas ya karena ini ternyata belum sampai di atas sekali kita lihat oke ini bagian yang paling-paling atas dari menara disini dan disini udah gak ada lagi tangganya tuh udah berhenti sampai disini kita lihat bagian yang paling atasnya ternyata disini juga ada bel yang ini belnya paling besar dibanding bel-bel yang tadi dibawahnya ini teman-teman besar banget ada tiga satu kecil satu sedang satu besar banget teman-teman dari sini kita bisa lihat rumah rumah kami itu rumah kami itu disana nih yang ada kuning-kuning teman-teman lihat gak nah itu balkoni kita tuh itu rumah kita disana itu balkoninya disana dari sini kita bisa melihat seluruh kota Castellon itu pegunungan Montornes villa kita untuk musim panas ada disana teman-teman dan ini semua ini adalah kota-kotanya jadi kenapa dibilang Castellon sebenarnya namanya Castellon de la Plana Plana itu dia flat gitu loh teman-teman jadi dibilangnya kenapa Castellon ini benar-benar Castellon de la Plana karena provinsi ini letaknya benar-benar di dataran yang rata gitu dikelilingi oleh gunung-gunung dan perbukitan di sekelilingnya gitu teman-teman dan disebelah sini ini adalah Laut Mediterania disana di ujung sana itu Laut Mediterania jadi kalau dari kota jalan ke pantai itu sekitar 15 menit kalau kita jalan kaki teman-teman itu katedralnya teman-teman saya tunjukin yang coba kita lihat dari sebelah sini kita lihat dari sebelah sini teman saya Kristina itu orangnya selalu happy ekspresif banget enak penyagulosa 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 jangan luterra hehehe port di sebelah sana katedralnya di sebelah sini ini plaza di bawah plaza mayor court english ada disana terus taman di sebelah sana taman kota di sebelah sana disi bapak iya 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 saya kampana tolong ke susto kantor pemerintahnya ada disitu yang ini yang warna orange atapnya tina sama mak dia tinggi ini keceduk keceduk itu apa bahasa indonesianya teman-teman keceduk ya itu apa-apa oke teman-teman sekarang kita turun ya disini ada simbol 1604 teman-teman disini boleh ayuh kita turun saya pegangan tembok nih apa oh tiang karena kalau enggak pusing karena muter-muter maketnya ini teman-teman ini supermer ini merkado pasar tradisionalnya ini gedung ayitamento gedung pemerintahan itu juga ini chartnya gerejanya disini dan ini towernya yang tadi kita naik ke atas kecetan-teman kecetan-teman Salud. Cincin. Salud. Ini, Cristina, dia mau beli daging teman-teman. Untuk dibawa ke Belanda, karena disini jauh-jauh lebih banyak. Dan lebih enak kata Cristina. Ini aneka olive nih teman-teman. Ada banyak. Ini sekarang kita mau ke toko pisau. Ini dia juga mau cari pisau teman-teman. Jadi ini dia toko pisau disini teman-teman. Aneka pisau. Bentuknya beda-beda, fungsinya juga beda-beda. Dan ini disini ada pisau kayak di Indonesia teman-teman. Ini pisau udah ada di rumah saya kurang lebih. Gini nih tuh. Dia tebal. Macam-macam. Banyak teman-teman. Di atas juga ada tuh. yang bergeri gitu untuk motong roti biasanya. Banyak banget ternyata. Apa? Model-modelnya. Ada yang model cangkuk tuh teman-teman. Saya nggak tau ini untuk apa. Apa? Do you know what this is? What for? For cheese. Ah. Ini untuk potong keju kata Nacho yang ini. Ini juga. Ini untuk potong keju juga. Ini nih. Ini yang saya bilang seperti pisau di Indonesia. Sakura. Ini Jepang. Harganya lumayan loh. 20 euro 80 cent. Teman-teman saya tunjukin. Pisau ini harganya 131 euro. Nih. Satu juta lebih. Yang di atas ini harganya 3 juta lebih. Jadi kayak. Kalau di Indonesia mungkin satu. Sekali kerja sebulan. Gajinya untuk beli satu pisau. Tapi harganya nggak semuanya mahal. Ada yang murah juga. Oke. Sekarang kita keluar. Kita menuju ke sini. Baik. Baik. Perlari. Abis ketemu sama teman. Sekarang kita menunggu Mathile pulang sekolah teman-teman. Sebentar lagi dia keluar. Iya Mathile.. Lucu. Kenapa? Halo sayangku. Apa kabar? Hal. Senangnya dijemput ibu sama Papa. Kita pulang Matile mau pilih Suka? Kita bisa jemput Matile Matile hari ini Makan siangnya agak terambat 1 jam Karena biasanya sekolahnya selesai jam setengah 1 Tapi ini kita jemput setengah 2 Karena hari Jumat itu Matile ada kelas Catur Kita masukin untuk gabung Matile suka dan kami juga suka Karena mungkin untuk sebagian orangnya Kayak boring gitu bosan Tapi bagus untuk perkembangan Otak anak karena kalau main catur Kita mikir ya teman-teman Dan ternyata Matile suka Tadinya kita berpikir kalau misalnya Matile bosen Mau kita ganti pakai Sama bahasa Perancis Tapi ternyata dia bilang dia suka Dan ditanya Mau diganti enggak? Dia malah bilang Hari yang lain aja Belajar bahasa Perancis Jadi dia mau dua-duanya Mau main catur Sama bahasa Perancis juga Oke teman-teman Sekarang kita pulang ya Untuk makan siang di rumah Nah teman-teman Kita mau beli makan dulu disini Comida Para yebar itu artinya Take away Atau beli terus dibawa pulang gitu Dibawa pergi dari sini Kita nambal antri Ambil nambal antrian dulu Did you take papa? Yang dia jual disini Juga banyak disini Ay papa Tidak ada yang di rumah Tidak ada yang di rumah Tidak ada yang di rumah Juga di rumah Juga di rumah Juga di rumah sukaya looks small but if you put in a plate it's small also eso es